Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Reza Rezdiana dalam pembelajaran IPA Hari ini kita akan belajar mengenai materi pada kelas 8 yaitu sistem gerak pada manusia Nah sistem gerak pada manusia dibedakan menjadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif Nah alat gerak pasif tersusun atas tulang Nah mengapa disebut tulang ini alat gerak pasif? Karena tulang ini hanya dapat bergerak jika ada otot yang menggerakannya Sehingga otot ini disebut sebagai alat gerak aktif Nah tulang ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek Sedangkan berdasarkan fungsinya tulang ini sebagai pemberi bentuk tubuh, pelindung, tempat melekatnya otot, memproduksi sel darah, dan tempat untuk menyimpan mineral Nah sedangkan otot sebagai alat gerak aktif terbagi menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung Nah tulang-tulang yang ada pada tubuh kita tersusun membentuk suatu sistem yang disebut dengan rangka Nah jadi semua tulang di tubuh kita akan membentuk sistem rangka Nah oleh karena adanya rangka maka tubuh kita dapat tegak berdiri dan menjalankan fungsinya Nah sebagai bagian dari sistem gerak, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh otot Nah oleh karena itu otot disebut sebagai alat gerak aktif Nah tahukah kamu berapa jumlah tulang yang menyusun rangka tubuhmu? Nah ada sekitar 206 tulang yang menyusun tubuh kita Dimana terdiri atas tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipih, dan tulang pendek Serta tulang tak beraturan Nah bagian-bagian tulang Nah bagian yang paling luar itu adalah periosteum Nah kemudian ada bagian tulang kompak Itu merupakan bagian yang keras Di dalam tulang kompak ada tulang spons Yang strukturnya itu berongga Nah di dalam tulang itu juga terdapat sum-sum tulang Pada bagian ujung tulang Untuk menyambungkan satu tulang dengan tulang yang lain Itu terdapat bantalan yang terbuat dari tulang rawan Nah lebih jelasnya Penjelasan mengenai periosteum Nah tadi telah dikatakan bahwa Permukaan tulang yang panjang ditutup oleh membran yang menempel dengan kuat Nah membran ini disebut dengan periosteum Pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum Membawa zat-zat makanan ke dalam tuang Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang Nah kemudian setelah periosteum ada lapisan tulang keras atau tulang kompak Nah tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang Pembuluh-pembuluh darah dan zat kapur serta fosfor Serta berserabut elastis Nah fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ penting Seperti paru-paru Nah kemudian ada bagian tulang rawan atau kartilago Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelelingi oleh matriks protein Yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut Tulang rawan mencegah terjadinya gesekan antar tulang satu sama lain Nah hubungan antar tulang disebut dengan sendi Nah ingat kembali berbagai gerakan yang kamu lakukan pagi ini Saat mempersiapkan diri berangkat ke sekolah Saat membuka mulut atau untuk menguap Tentu gerakan-gerakan ini terjadi karena tulang-tulang saling berhubungan Dan dihubungkan oleh sendi Nah apa itu fungsi dari sendi? Nah fungsi utama sendi adalah memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya Nah juga sebagai poros anggota gerak Nah berbagai jenis sendi Nah berdasarkan kemampuan untuk bergeraknya Sendi dibedakan menjadi sendi yang tidak dapat digerakan Kemudian ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, dan sendi pelana Nah sendi yang tidak dapat digerakan disebut dengan siniar trosis atau sendi mati Yaitu persendian yang tidak dapat digerakan Biasanya tulang-tulang pada persendian siniar trosis dipersatukan oleh serebus jaringan ikat atau tulang hialin Contohnya adalah sendi antar tulang tengkora Kemudian ada amfiartosis atau sendi kaku Yaitu persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan Atau sendi yang gerakannya terbatas Misalnya sendi antar tulang rusuk Nah kemudian yang ketiga adalah diatrosis atau sendi gerak Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, dua arah, maupun ke segala arah Contohnya adalah pada tulang lutut yang sifatnya satu arah Ruas tulang telapak tangan yang sifatnya dua arah Dan sendi bahu yang sifatnya ke segala arah Nah setelah mempelajari tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif Kita pelajari otot yang merupakan alat gerak aktif Nah tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat memiliki kekuatan untuk bergerak Jadi otot ini adalah penggerak dari bagian-bagian tubuh Sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif Nah otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berileksasi Saat berkontraksi otot akan memendek dan menegang Sedangkan saat berileksasi otot akan memanjang dan tidak menjadi tegang kembali Nah yang selanjutnya adalah macam-macam otot Nah penamaan otot itu didasarkan pada letaknya Misalnya otot pelipis Nah karena dinamakan otot pelipis karena letaknya ada di bagian pelipis Nah tubuh kita tertusun atas berbagai otot Di antaranya ada otot pelipis, otot rahang, otot bisep, otot trisep, otot deltoid Dan berbagai otot lain yang menyusun tubuh kita Nah selanjutnya kita akan pelajari mengenai kelainan pada sistem rangka Nah kelainan yang pertama adalah riketsia Apa itu riketsia? Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D Yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor Dari darah hingga pengerasan tulang Nah penyakit ini terjadi pada anak-anak Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok Seperti pada gambar Nah penyebab dan pencegahan dari penyambuhan dan pencegahan dari penyakit ini Adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam makanan sehari-hari Nah vitamin D bisa didapatkan dengan berjemur di terik matahari di bawah pukul 9 pagi Nah kemudian kelainan yang selanjutnya adalah osteoporosis Osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah Selanjutnya adalah fruktura atau patah tulang Nah patah tulang dibedakan menjadi patah tulang tertutup atau terbuka Atau disebut juga fruktura tertutup dan fruktura terbuka Fruktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit Sedangkan fruktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit Selanjutnya adalah artritis Artritis adalah penyakit sendi Penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan dengkok Kadang-kadang sendi yang terkena artritis sudah tidak dapat digerakkan Nah kemudian ada tiga kelainan pada tulang belakang Yang pertama adalah lordosis Lordosis merupakan kelainan dengan bagian tulang yang melengkung ke belakang Yang berlebihan ke tulang belakang yang melengkung ke arah depan Di bagian pinggang Kemudian ada kifosis Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk Kemudian ada skoliosis Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping Sehingga si tulang belakang itu seperti huruf S Nah skoliosis bisa disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk dan posisi yang salah Nah demikian penjelasan mengenai sistem rangka kepada manusia Sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata Terima kasih telah menonton! Terima kasih.